Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini materi kita, kita review lagi soal-soal TPS Ada beberapa yang sudah pernah ditampilkan atau disajikan dan ada juga yang belum Jadi disini seperti biasa di soal-soal TPS yang diharapkan pemahaman anak-anak adalah Membaca dan penulisan sesuai dengan kaedah tata bahasa Oke, kita lihat soalnya disini Mungkin sudah pernah baca ininya ya Apa namanya ini, teksnya Tetapi di pertanyaan, di opsi ini ada perbedaan disini Oke, bisa dilihat Jelas? Jelas Pak Oke ya Kita masuk soal nomor 1 Nanti silakan di screenshot seperti biasa Oke Oke, disini yang ditanya adalah judul Sekarang saya tanya dulu Judul ini harus seperti apa? Kira-kira yang bisa dijadikan judul dalam satu teks Ringkas dan mencakup Pemahaman dari bacaan itu Pak Oke Dia intinya Dia mencakup ke seluruh Judul ini Dia dibuat ringkas dan menarik Dan satu lagi Dia mencakup keseluruhan isi teks Biasanya banyak diambil dari tema atau topik Di dalam sebuah teks Oke, ini silakan di screenshot Nanti kita kembali ke teksnya Silakan Kalau sudah Kita kembali ke teksnya Silakan dibaca teksnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, kalau sudah tahu jawabannya di chat aja ya Selamat menonton! Oke, kita lihat dari teman kita 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 Nah, kita lihat dari teman kita 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 Teman kita lihat dari teman kita 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 oke sudah ada jawaban dari teman kita ulang dari Eca kita satu lagi lah jawaban dari teman-teman bisa kita diskusikan sama-sama ya dari Sakinah jawabannya Alfa oke kita cek ya soal nomor 6 tadi ya oke kita lihat penggunaan diksi yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah disini ada pemukiman, pemilihan tadi A sama, apa tadi ya A sama E ya ada pemukiman dan memperingatkan disini E memperingatkan oke kita lihat jawaban yang tepat adalah ini berdasarkan apa namanya ini PUEB ya nah disini kenapa jawabannya pemukiman di kalimat kedua pemukiman kalau menurut kamu sebesar bahasa Indonesia pemukiman adalah proses atau cara perbuatan atau memukimkan sedangkan permukiman menyatakan tempat makanya kita lihat ini di kalimat kedua kita lihat ke kalimat dua ya ada gak sini lihat di kalimat kedua hal yang menarik ketemu mereka adalah banyak sisa pemukiman kuno nah disini nih ini dia nih pemukiman kuno ini dia kenapa disitu disesuaikan dengan dengan sebentar saya ambil dulu ini ya supaya lebih jelas ada kompresen disini ada kompresen ya oke ini dia jadi penggunaan disdiksi kalau kita lihat pemilihan di kalimat kelima B kalimat kelima pemilihan pemilihan tempat kunian di daerah yang agak tinggi kemungkinan pemilihan kira-kira cocok tidak pemilihan tempat kunian harusnya apa nih pengganti pemilihan ini ayo penetapan pengewana kalau pemilihan dia kurang tepat ya disini letak ya karena pemilihan ini lebih tepat ya kepada satu pemilihan barang itu dia maka dia kurang-kurang tepat dia diletakkan di disini oke kita lihat berikutnya naturalis di kalimat delapan saya tata naturalis George Efrat Rumpius jumpa dasyat naturalis kira-kira naturalis ini apa nih nak ada naturalis di apa namanya nih di di KBBI ayo apa itu naturalis naturalis adalah orang yang melakukan penyelidikan tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan selenggara tot everhard Rumpius dia meneliti tentang hewan apa tumbuhan ini ada hewan-hewan atau tumbuhan yang diteliti disini tidak harusnya ganti ini dengan geologi geologis sebenarnya lebih-lebih tepatnya ahli geologis kalau lebih tepatnya oke kita lihat kalimat 13 sorry mana tadi jawabannya ini naturalis menghantam di kalimat 9 kita lihat kalimat tsunami 3 meter menghantam coba dulu menghantam itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa artinya kalau kita sama-sama diskusikan harusnya dia bukan menghantam ini bisa menerpa maka pemilihan kata disini dia kurang tepat disini sorry untuk berikutnya dimemperingatkan E kita lihat dulu ya di kalimat 13 kalimat seperti halnya di Hitu di Pulau Semalu Aceh sebagai pembanding terdapat tradisi semong yang memperingatkan coba masyarakat untuk berlari harusnya lebih tepatnya apa ini selain memperingatkan mengingatkan harusnya paham ya kenapa diksinya jawabannya salah ini ya disini pemilihan kata saja pemilihan kata kira-kira efektif tidak apabila digabungkan dengan kalimat yang ada di dalam tes ini itu saja sih oke kita lanjut ke soal nomor 7 ya sir boleh diulang yang mana nak ini jadi itu jawabannya apa ya sir pemukiman ini dia tapi sir katanya tadi yang tidak tepat soalnya yang oh iya oh iya sorry yang tidak tepat semua iya 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 ini soal ini ada kemarin ini udah kita bahas gak salah saya nih makanya saya bilang oh iya ini bonus saya bilang iya 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 permukiman juga tidak harusnya dia permukiman kan menyatakan tempat itu dia ini soal yang kita bahas ini kayaknya oke kita lanjut aja ya ke soal nomor 7 ya oke di soal nomor 7 kata mereka kata mereka pada kalimat 2 memperlihatkan pada kalimat 2 kita kembali ke silahkan di screenshot dulu kata mereka silahkan di screenshot dulu sudah sudah oke kita kembali ya ke textnya kalimat berapa tadi 2 sir oke kalimat 2 silahkan hal yang menarik dari temuan mereka siapa kira-kira yang dikatakan mereka disitu selamat menikmati selamat menikmati kira-kira siapa yang dimaksud dengan mereka dalam text ini oke delta delta jawabannya apa para peneliti dari pusat penelitian arkeologi nasional kita lihat oke kita lihat oke delta oke kita lihat apakah jawaban itu sebentar ya sebentar ya kita kembali ke ini lupa saya dekat-dekatkan jawabannya oke kita lihat jawabannya para peneliti dari pusat arkeolog nasional karena apa di kalimat nomor 1 anak-anak bisa lihat kan apa yang dibicarakan di kalimat nomor 1 kan iya sir kata petunjuknya ini ada yang kemarin itu yang sama sarul ingat gak yang saya bilang saya utang baru saya teringat harusnya generasi ini itulah karena apa kita untuk melihat soal-soal seperti ini ini kan karta mereka ini harus melihat text sebelum sebelumnya sir dari text sebelumnya tadi barulah kita dapat petunjuk yang dimaksud oleh soal-soal seperti ini apa yang dia minta dengan melihat text sebelumnya seperti ini bisa dipahami kalau ini masih mudah lah ya anak ya coba kita kita apa ya kita lihat lagi soal selanjutnya oke silakan di kata kerja untuk melengkapi kalimat 5 oke silakan di screenshot ini soal ini silakan kita kembali habis ini ke textnya silakan coba di cek kata kerja ya nak ingat kata kerja untuk melengkapi kalimat 5 seperti apa kalimat 5 nanti kita lihat silakan di screenshot dulu sudah pak sudah ya oke silakan di cek kalimat 5 berarti ini silakan dipahami dulu konsentrasikan ke sana selamat Terima kasih. Sudah ditemukan jawabannya. Terima kasih. Sudah ditemukan jawabannya. Di soal terakhir dengan pertemuan ini, ada jawabannya Delta, D lagi. Jadi, coba dulu jawab. Ini jawabannya adalah Charlie. Kenapa jawabannya Charlie? Coba dulu bantu saya, nak. Azami Nisbi Damani. Coba bantu saya. Oke, saya jelaskan aja lah ya. Kita cepat. Oke, kita lihat A. Mencermati. Jadi, arti kata mencermati dalam Kamus Besar Mas Yonesia, yaitu memperhatikan dengan cermat seksama, teliti, dan penuh minat. Maka, untuk kata-kata mencermati, kurang tepat apabila digunakan dalam teks itu. Mengulas ini, sebenarnya dalam Kamus Besar Mas Yonesia, mengulas ini artinya adalah mengomentari sesuatu. Mengomentari sesuatu. Kalau ini, mengkaji, yaitu mempelajari, mempertimbangkan, atau memeriksa. Kira-kira, mengkaji apabila kita letakkan di kalimat ima, cocok nggak? Coba kita lihat. Mengkaji. Sehubung dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana untuk meningkatkan mutu pelaksana pembelajaran IPA. Maka dirasa itu kurang tepat. Karena apa? Arti dari mengkaji, yaitu mempelajari, mempertimbangkan, atau memeriksa. Bukan hanya itu. Kalau meneliti, dia langsung ke inti permasalahannya. Maka yang paling tepat, apalagi meninjau, meninjau itu memeriksa atau menilik. Ini lebih tidak tepat lagi. Maka kata kerja yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ima tadi adalah meneliti. Karena inilah arti meneliti dari PUEB atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini hampir sama. Ini dikategorikan hampir benar dan ini benar yang paling tingginya. Hampir sama ini. Oke? Tesen saya satu lagi, nak. Tolong sampai di sini dulu, perjumpaan kita. Lebih dari sekarang, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.